SELTRA LINE Hari ini, dari Kompleks Blok Mbende Kendari, inilah Breaking News untuk Anda. Secara umum, walaupun tidak ada penambahan kasus sebarat dalam jumlah kaupat dan kota, tetapi masih ada tetap penambahan angka-angka kasus konfirmasi. Baik yang terkait dengan kluster, kelompok resiko yang sama, ataupun telusur kontak, atau kasus-kasus yang kita temukan dari rapid test. Ini menjadi catatan penting buat kita untuk selalu mencari dan menemukan orang-orang tanpa kejala atau dengan kejala ringan di masyarakat, agar rantai penularan bisa kita kendalikan atau kita hentikan. Kepada seluruh masyarakat, sebuah umumnya untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan saling menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan. Update kasus, OTG sebanyak 1.300 orang, ODP 161, PDP 19, kasus konfirmasi kita hari ini menjadi 202 kasus, dengan penambahan 11 kasus warung. Kasus sembuh, bertambah 2 menjadi 25 orang, kasus meninggal tetap 4 orang. Total yang menjalani pemantauan, perawatan, ataupun isolasi menjadi 173 orang. Kasus baru sendiri terdiri dari 10 orang berkaitan dengan kluster yang dipelangkan dari sekabungi, dan 1 orang adalah sporadis yang ditemukan dari pemeriksaan rapid test dan di-follow up hasilnya konfirmasi. Rincian menurut kaupaten untuk kasus baru terdiri di kota kendari 6 orang, kemudian masing-masing. Kolaka Utara, Kaupaten Muna, Kolaka Selatan, Kolaka Timur, dan Kolaka Tobi. Masing-masing 1 orang. Kasus sembuh untuk hari ini, laki-laki 54 tahun dan laki-laki 64 tahun, keduanya kota kendari. Merupakan kasus ultra ke-53 dan ke-64. Kami tambahkan pula bahwa kemarin ada satu kasus sembuh, belum sempat kami jelaskan. Itu adalah masyarakat laki-laki kolaka Utara. Demikian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Selamat menanti waktu berbuka. Mari untuk selalu saling menyengatkan, saling memuatkan, saling mendoakan. Bila hitamik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!